Sekarang tuh enak dia sekarang, udah kaya, muntang-muntang udah kaya sekarang. Mulut orang, cabai mulutnya. Waktu saya memutuskan untuk mengeluarkan uang dari kocek pribadi dengan akad hadiah atau dengan akad sodakoh, sebenarnya saya sedang berharap sama Allah, semoga Allah sehatkan badan saya dalam taat dan jauhkan saya dari mara bahaya, jauhkan saya. Itulah yang saya selalu bilang sama abang-akak, selalu minta perlindungan. Tapi SOP-nya, begitu kita tadi bilang surat 29 ayat 2, begitu kita mengatakan aku beriman, langsung datang ujian. Ini pasti udah, gak bisa ngindar, mana? SOP. Ujiannya langsung, tiga. Pertama, ujian badan. Fisik. Kok langsung ini ya? Kok langsung begini? Badan. Masuk rumah sakit, drop, tumbang kawan. Ustaz, tapi ada yang sering sakit, tapi dia sering sedekah, Ustaz. Kita gak bisa nilai orang. Maka saya bilang tadi, jangan jadikan sedekah. Itu hanya, apa ya bahasanya? Sample. Jadikan ajang muha sabah, ngapa aku masih sering sakit. Jangan-jangan, aku masih petelit. Dua. Allah mulai uji dari segi harta. Tuh. Bisnis. Sudah? Apalagi yang ketiga. Nah, ini yang sitimewa. Ujian yang ketiga adalah ujian. Mantap, ini. Hehehe. Jangan tanya sama sebelahnya ya. Pernah gak gitu? Karena jawaban dia, lagi. Sedang. Tanya Ustaz. Oh. Tanya lah sama Ustaz. Gimana Ustaz rasanya Ustaz yang ini Ustaz? Ya Ustaz? Mantap. Sukai lalu. Eh, Pih. Mantap, Pih. Mantap. Mantap kan, Pih? Oh, dia pergi umrohi. Duit kita dimakannya ya. Habis. Padahal dapat hadiah. Nak jelaskannya gak ansampat, Pih. Habis. Pantas lah. Dia sekarang tuh. Enak dia sekarang. Dah kaya. Mentong-mentong dah kaya sekarang. Mulut orang. Cabek mulutnya apa? Kadang-kadang yang gak sabar kan yang dampingi Ustaz biasanya. Kamen gak anterima Ustaz-Ustaz digayakan. Kata Ustaznya aku terima. Gak anpe-ape. Saya tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Orang-orang kaya gitu tadi tuh. Langsung doakan on the spot. Dah, diam. Hantu juga jangan. Apa? Ustaz, macam mana cara yang mantap agar hijrah saya tak buat maksiat lagi? Tinggal di kuburan. Samping batu nisan. Dan kau datang ke kuburannya maghrib. Maghrib. Dah, duduk situ. Kalau nengok kuburan pun kau masih gak maksiat. Memang betuah raya lah. Minta nomor dia. Oh, datuk. Adiknya nomor toknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.